Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial singkat Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi Vegas yang nge-lag atau mungkin patah-patah ya saat kalian preview videonya Dan mungkin abis kalian edit, abis kalian tambahin efek, abis tambahin transisi dan sebagainya Itu jadi tiba-tiba nge-lag, padahal sebelumnya itu lancar-lancar aja Nah ini sebenarnya mungkin kalian PC-nya nggak kuat gitu ya untuk nge-handle efek yang banyak banget gitu Mungkin kalian ngeditnya sampai 100 mungkin efeknya dan sebagainya Jadi ya nggak kuat gitu PC-nya atau mungkin laptop-nya Nah untuk mengakalinya, sebenarnya gampang banget gitu ya kalian cukup turunin aja kualitas preview-nya Untuk viewport ya, kalau di blender gitu Jadi bagusnya di Vegas ini kalian bisa sehancur mungkin gitu ya untuk nge-freeview dari video yang udah kalian edit gitu Kalian bisa klik disini gitu ya untuk ininya yang ada sebelah lambang apa nih Ini saya juga nggak tau sih ini lambang apa, grid ya, kalau nggak salah ini grid ya Ini grid mah, kalau ini nggak tau gitu lambang apa nih Split screen, saya nggak pernah pakai juga sih ya Dan untuk Vegas 13 kayaknya sama aja, masih disini 13, 14, 15, 16, 17 Pokoknya sama-sama aja gitu ya Dan disini kalian cukup klik aja yang sini Kalian cukup ganti ke preview atau mungkin ke good mungkin Kalian pilih aja yang half gitu Dan masih bagus ya, tapi biasanya kalau saya nggak mau nge-beratin PC saya atau mungkin laptop saya gitu ya Ini biasanya saya ganti ke draft, ke quarter gitu Jadi ini sehancur mungkin, yang paling ancur ini yang draft, yang quarter gitu Dan ya bagus aja sih, kalau kalian misalnya mau ngedit, misalnya kalian cuma mentingin audionya doang Atau mungkin kalian pengen lihat efek yang udah kalian edit Atau mungkin kalau VFX, mungkin kalau biar kelihatan rapi Kalian bisa mungkin ganti ke preview, kalian ganti ke half gitu ya Jadi biar kelihatan, kalau untuk audio doang sih ya draft aja, draft quarter gitu Karena ya kalian nggak harus ngeliat sampai videonya sedetail kayak gimana gitu Dan saya saranin sih kalau kalian punya laptop ya Laptop yang bisa dibilang apa ya mid-end atau mungkin low-end atau mungkin PC yang low-end gitu Saya saranin pakai Vegas aja, jangan pakai Premiere Tapi kalau kalian masih tetap geguh gitu ya pakai Premiere ya silahkan gitu, bodo amat Tapi yang saya saranin kenapa pakai Vegas adalah Vegas ini bisa sehancur mungkin gitu Bisa kayak gini, jadi enak banget Jadi kalian nggak harus mikirin sampai preview-nya ngelag atau sebagainya gitu Dan ya balik lagi sih ya ke orangnya gitu Mungkin kalian lebih suka yang draft, yang sampai anjok kayak gini Atau mungkin kalian pengen ngeliatnya harus jelas Nah cuman kalau yang jelas, kalian jangan pilih yang best gitu ya, yang full Entah kenapa ini kalau yang full ini yang best gitu ya, entah kenapa ngelag Kadang-kadang, apalagi kalau misalnya saya pakai footage dari mungkin kayak game ini ya Atau mungkin kayak game PS4 Biasanya saya kan untuk podcast gitu ya, saya masukin ke sini Itu tiba-tiba ngelag gitu Cuman kalau saya pakai yang preview dan yang full itu nggak ngelag gitu Entah kenapa Dan ya mungkin kalau kalian mau coba sih ya pakai yang preview aja Jangan pakai yang best gitu Dan kalau mungkin yang full masih ngelag Kalian bisa pilih yang half atau quarter gitu Yang quarter itu seperempatnya, half itu setengah gitu ya Ya sama lah ya kayak premiere gitu Ada seperempat, ada setengah gitu Tapi nggak ada seperempat atau seperempat Walaupun di premiere ada Tapi ya di premiere nggak bisa Kalau kalian pakai video di bawah 4K gitu Jadi cuma bisa 4K atau lebih gitu Jadi 8K, 16K dan sebagainya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya Thanks for watching, bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax